jangan hanya kerja-kerja-kerja kita bangsa yang kaya tapi kekayaan kita diambil diambil oleh bangsa lain atau mereka jatuh disini mengambil kekayaan kita kita harus koreksi diri kita sendiri kita harus koreksi diri kita kita harus koreksi pemimpin-pemimpin kita ada gak kok memakai lain yang berani mengadakan hidup dia ngomong lah itu orang asbun aja dia ngomong gak apa-apa katakanlah 1 miliar yang benar-benar terwujud yang bisa kita pakai dan kita rasakan mungkin hanya 40% karena itu sembatan belum dipakai sudah jatuh jahat gak apa-apa saya juga gak apa-apa gak apa-apa saya tidak mau kedengaran seperti apa namanya kaset rusak ya broken record jadi mohon sabar teman-teman masih menggunakan cara-cara lama salah strategi yang membuat Prabowo kita lihat bahkan kan muncul saja jarang sekalinya muncul hanya menggunakan propaganda dengan isu menakutkan seperti itu kalau hanya bermain pada level itu menurut saya apa beda dengan mikir salah satu kekuatan yang kami tawarkan adalah kekuatan persuasi negosiasi bicara dia ngomong lah itu orang asbun aja dia ngomong ya gak apa-apa kemudian ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto kembali muncul dengan pidato yang penuh kritik dengan tema yang sama Prabowo masih terus menyoroti tentang kekayaan Indonesia yang banyak dikuasai oleh pihak asing Prabowo Subianto menyebut pemimpin bangsa Indonesia harus mengoreksi diri kenapa bangsa asing bisa mengambil dan menguasai kekayaan Indonesia selain itu mantan Danjen Kopassus ini juga menilai sistem perekonomian di Indonesia yang keliru pada penghujung pidatonya lawan Jokowi yang kalah pada Pilpres 2014 lalu ini menyatakan lebih suka berbicara dengan rakyat ketimbang dengan elit politik yang ia nilai banyak melakukan korupsi dan kepura-puraan inti masalah dalam sekitar kita menurut saya intinya menurut saya dan ini sudah saya klaim Indonesia sudah bertahun-tahun dan inilah kenapa saya berada di sini kenapa saya masih berjual di sini untuk meyakinkan rakyat Indonesia baik rakyat Indonesia kita bangsa yang kaya tetapi kekayaan kita diambil diambil oleh bahasa lain jangan kita salahkan bahasa lain dari ratusan tahun mereka jatuh di sini mengambil kekayaan kita kita harus koreksi diri kita sendiri kita harus koreksi diri kita kita harus koreksi kami ingin memimpin kita tidak bupati sekarang di Jawa mungkin gajinya berapa? 12 juta 12 juta ada 12 juta padahal untuk dipilih dari bupati untuk kampanye gula-gula yang harus dikeluarkan kita berjaya saya berjaya sesuatu yang ini saya sanggikan sudah bertahun sistem ekonomi dan sistem politik Indonesia sekarang seliru ada gak itu umum partai lain yang berani mengatakan itu kemudian ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto belum berhenti mengkritik keras pemerintahan Jokowi JK yang menganggap kecelakaan infrastruktur yang terjadi belakangan ini karena ada beberapa pihak yang mencuri uang rakyat pernyataan Prabowo disampaikan saat orasi di Jawa Barat untuk mengampanyekan pasangan Sudirajat Ahmad Saiku dalam orasinya Prabowo awalnya bicara soal korupsi di Indonesia yang tergolong sangat parah dimana proyek-proyek infrastruktur dimarkup oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Prabowo markup proyek adalah tindakan mencuri uang rakyat Prabowo juga mensinyalir proyek infrastruktur di Indonesia sering dimarkup sehingga tak heran bila banyak proyek mengalami kerusakan sebelum selesai yang di atas kertas nilainya katakanlah 1 miliar yang benar-benar terwujud yang bisa kita pakai dan kita rasakan mungkin hanya 40% karena itu sembatan belum dipakai terjatuh karena itu infrastruktur di Jakarta yang di bawang besar-besaran belum dipakai sudah jatuh dan akhirnya terpaksa dihentikan daripada mengatasi bagian korban nyawa lain apa gak sedih begitu banyak keluarga yang dipakai belum digunakan sudah lusuh dan kalau itu digunakan harganya tidak sesuai ini adalah bentuk korupsi sudah ngomong lah itu orang asbun aja dia ngomong mikir dan apa masalahnya masalahnya bocor ya bocor bocor jangan hanya kerja 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 adakah tepuk memakai lain yang berani mengadakan hidup iya